Sultan Adil Hendra resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi atau HKTI Jambi periode 2020-2025. Pelantikan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Fadli Zon. Pelantikan Ketua beserta Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jambi periode 2020-2025 dilaksanakan pada hari Senin 24 Januari 2022 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam pelantikan tersebut, Sultan Adil Hendra yang kerap bisa pasah, yang merupakan anggota Komisi IX DPR RI Datil Jambi dan juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi. Tahun 2020-2025, pelantikan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Padalizot. Pelantikan tersebut juga dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Kabupaten Jambi, dan Rep. 042 Garuda Putih, PJT Jambi serta DPRD Provinsi Jambi, yang juga menjadi Dewan Pimpinan DPD HKTI Provinsi Jambi. Pelantikan ini dilaksanakan untuk DPD dan 11 DPC HKTI Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, yang telah memiliki surat keterangan terdaptar di Kesebangpol sesuai dengan tingkatan masing-masing. Polidasi tapi juga target-target program kerja dalam rangka untuk membela para petani dan juga memajukan sektor pertanian di Provinsi Jambi, bekerja sama dengan istansi terkait dengan Gubernur dan seluruh jajaran. Kita berharap nilai tukar petani di Jambi ini meningkat terus. Sah mengatakan pengabdian di HKTI Jambi ini akan sama halnya dengan memberikan fasilitas kepada petani dan menjempatani keperluan-keperluan petani untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam periode kepengurusan HKTI memiliki dua program prioritas yakni pengadaan pupuk secara nasional dengan kebutuhan sebanyak 23 juta ton, sedangkan yang bisa disediakan hanya 9 juta ton. dan penanganan tumpang tinggi lahan dan pembuatan sertifikat. Bahwa untuk Jambi komitmen daripada DPN HKTI sungguh luar biasa untuk mendorong dan sekaligus memberikan legalitas kepada kami dalam berjuang untuk petani. Karena saya menyadari hasil pertanian yang ada di Jambi ini penduduk kita lebih daripada 67% mata pencahariannya. Tentu kalau mata pencaharian pemegang saham terbanyak di Provinsi Jambi adalah petani, jika kita tidak memperhatikan petani, apalagi saya sebagai wakil rakyat, berarti kita lari daripada tanggung jawab. Sah juga mengajak semua pihak untuk membantu para petani karena menurutnya, pangan merupakan tolak ukur hidup mati suatu bangsa. Iqbal Cek TV melaporkan.